Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan kami di channel Flow Mamora Studio Raka-raka BOOM! Nah, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat teks dengan menggunakan sound effect mesin ketik di aplikasi Canmaster, kawan-kawan. Nah, disini kita langsung saja mulai ya kawan-kawan. Yang pertama seperti biasa, kita klik aplikasi Canmaster-nya kawan-kawan. Kita klik. Dan disini kita pilih tanda pagar. Dan kita klik. Lalu kita memilih aspek rasionya yang 16 perbanding 9 kawan-kawan. Kita klik. Nah, kawan-kawan disini timeline-nya masih kosong. Tapi disini saya pakai latar ya kawan-kawan. Nah, untuk membuat teks ini bisa pakai foto, bisa pakai video, bisa pakai latar kawan-kawan. Pokoknya nanti tergantung kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan mau buat video terjemahan, untuk teks terjemahan, teman-teman bisa buat dalam bentuk video. Kalau misalnya teman-teman mau buat keterangan di foto, teman-teman bisa pakai background-nya pakai foto kawan-kawan. Oke. Tapi disini saya pakai latar bawaannya Canmaster sendiri kawan-kawan. Kita langsung ke media. Oke. Kemudian kita pilih latar. Lalu kita milih latarnya disini. Disini kan ada banyak juga latar kawan-kawan. Tapi disini saya pilih latar yang ini kawan-kawan. Lalu kita centang. Kemudian kita panjangkan dulu latarnya, durasinya. Oke. Nah, kawan-kawan. Disini kalau sudah, kita ke lapisan untuk memasukkan teksnya kawan-kawan. Kita klik lapisan. Kemudian kita klik teks. Lalu kita tulis. Nah, tergantung kawan-kawan ya. mau nulis apa di background foto atau video ataupun latar tadi. Tapi disini saya nulis sebagai contoh saja ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan. Kalau misalnya menurut kawan-kawan sudah pas tulisannya ini. Ini kita pilih. Lalu kita perkecilkan dulu gak kawan-kawan. Nah, disini kita buat atur font-nya kawan-kawan kita. Atur font. Nah, untuk mengatur font-nya itu kita klik di huruf A ini kawan-kawan. Kita klik. Lalu kita pilih teks font-nya ini. Ada berbagai macam jenis juga teks font-nya disini kawan-kawan. Tetapi saya pilih yang noto serif bot italic. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik. Oke kawan-kawan. Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke animasi masuknya kawan-kawan. Kita klik animasi masuk. Kemudian kita pilih. Nah, disini kawan-kawan ada berbagai macam animasi masuknya. Ada geser ke atas, slide down, geser ke bawah, putar searah jarum jam. Pokoknya banyak. Tetapi disini kita harus memilih yang huruf demi huruf kawan-kawan. Kita klik. Nah, kalau misalnya sudah kita klik. Hurufnya ini muncul dengan kecepatan seperti ini. Kita bisa atur kecepatannya disini kawan-kawan. Kita bisa atur. Nah, kalau misalnya itu terlalu cepat. Kita juga atur. Iya, sedemikian pelan kawan-kawan. Nah, kayaknya ini sudah cukup kawan-kawan. Kemudian kita centang. Lalu kita sesuaikan dengan back sound. Sound efeknya kawan-kawan. Kita ke audio. Lalu kita cari disini kawan-kawan. Oke. Nah, disini kita sudah temukan. Kemudian kita klik. Lalu kita klik tanda centang. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya. Kita geser sedikit template text-nya ini kawan-kawan. Kita geser. Lalu kita coba putar. Oke. Kita geser lagi sedikit. Nah, kita coba lagi. Nah, kalau misalnya habis hurufnya disini. Habis hurufnya berjalan disini. Kira-kiranya tadi ya kawan-kawan. Habisnya disitu. Kemudian kita klik dulu. Oke. Kalau misalnya hurufnya habisnya disitu. Kita klik disini. Kemudian kita potong. Kita potong. Lalu begitu juga dengan audionya ini kawan-kawan. Kita sesuaikan. Lalu kita pangkas. Oke. Kita geser. Lalu kita tambahkan text ya kawan-kawan. Kita tambahkan text dulu. Nah, kawan-kawan. Kalau misalnya sudah. Kita pilih. Oke. Kemudian kita terbesar. Lalu kita pilih juga ukuran hurufnya tadi atau kawan-kawannya. Kita pilih. Lalu disini saya pilih yang. Robot. To bot. Oke. Kita klik. Lalu. Kita pasang animasi masuknya kawan-kawan. Seperti tulisan yang sebelumnya ini tadi kawan-kawan. Kita pasang. Lalu kita klik animasi masuk. Kemudian kita pilih. Kemudian kita pilih yang tadi juga. Yang huruf demi huruf kawan-kawan. Kita klik. Oke. Karena terlalu cepat. Maka tidak ada kan orang yang ngetiknya secepat ini. Kecuali jenius ya. Kemudian kalau misalnya terlalu cepat seperti itu. Kita atur disini juga kayak tadi tuh kawan-kawan. Oke. Kita klik. Lalu kita geser dikit yang ini. Kemudian kita majukan sound efeknya kawan-kawan. Kita maju dikit. Oke kawan-kawan. Kita coba dulu ya. Kita coba. Nah kalau misalnya disitu sudah habis. Kita klik. Textnya. Kemudian kita potong lagi kawan-kawan. Kita potong. Lalu kita potong juga di audionya kawan-kawan. Kita potong. Oke. Seperti itu kawan-kawan. Berarti kita coba. Text yang. Kan kita sudah buat dalam dua text tadi ya. Kemudian kita coba dulu. Oke. Kemudian disini kita juga tambah text lagi ya. Biar nanti agak panjang dikit gitu. Kita ke lapisan. Lalu kita klik text. Kita tulis. Nah kawan-kawan. Kalau misalnya sudah kita pilih lagi kawan-kawan. Oke. Kita pilih. Kemudian kita geser. Kita geser. Lalu kita pilih juga ukuran font. Nah kawan-kawan disini nanti. Kita pilih robot regular italic. Oke. Kemudian. Nah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau buat warna hurufnya nanti. Bisa tinggal nanti kawan-kawan atornya disini kawan-kawan. Nah ini kan muncul tulisannya. Tapi disini saya tetap pakai warna putih ya kawan-kawan. Lalu kita pilih animasi masuknya kawan-kawan. Kita pilih animasi masuk. Yang kayak tadi. Kita pilih yang huruf demi huruf. Oke. Nah. Kalau misalnya terlalu cepat juga. Kita perlambatkan hurufnya kawan-kawan. Oke. Kemudian kalau sudah centang. Lalu kita geser. Kemudian kita coba lagi ya kawan-kawan. Oke. Kita coba. Nah ini kita belum atur kecepatannya. Dimana batas berhenti tulisannya itu kawan-kawan. Biar nanti sesuai dengan sound effect yang ada di bawahnya itu. Oke kita coba. Kalau misalnya ini berhentinya disini. Kita geser. Biar sesuai dengan bunyi sound effect juga lainnya. Oke kita potong. Kemudian textnya juga kita potong. Oke kawan-kawan. Kita potong di bagian sininya. Oke. Kalau sudah. Kita coba dulu ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan. Hasil real dari hasil edit yang saya buat tadi. Kurang lebihnya seperti ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan. Mungkin itu saja tutorial yang saya bisa buat. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Dadah. Terima kasih. Andai. So. So. Terima kasih.